Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang Bagaimana, eh, sorry Keberuntungan apa Atau hal-hal baik apa yang akan kamu dapatkan sebentar lagi Mengenai percintaanmu Ya Sebentar lagi itu Gak pasti sehari-dua hari Ya, tapi ada yang sehari-dua hari Toto dapat kabar baik nih soal percintaan Ya, jadi Ditarot juga tidak mengenal waktu pasti Jadi, ya, kira-kira mungkin sebulan ya, paling lama Kabar baik yang akan kamu dapatkan sebentar lagi mengenai percintaanmu Apa yang akan kamu dapatkan? Aku lihat disini Kayaknya kamu sudah mulai intropeksi diri ya Dengan hubungan kalian yang Akhir-akhir ini atau yang selama ini kalian Jalani bersama seseorang Ya, nampaknya orang ini juga Pernah memberikan luka di kamu Dan kamu pun sebenarnya juga memberikan luka di dia Mungkin tanpa kalian sadari aja Kalian sama-sama saling merukai Tapi sejujurnya Kalian ini punya sifat yang saling mencerminkan Ya, mencerminkan citra diri kalian Satu sama lain Jadi, kalian berdealing dengan Bisa jadi ini disebut twin flame ya Karena cerminan diri Terus itu Aku lihat disini Kamu berdealing dengan orang yang cukup narsis Dan orang yang selalu membatasi diri Untuk Kamu ketahui Entah ini kegiatan Ataupun kehidupan dia Dia selalu membatasinya dari kamu Dia selalu menutupinya dari kamu Ya, kamu berdealing dengan orang yang seperti itu Sudah narsis Terus itu juga banyak rahasia Dan dia tidak mau jujur tentang dirinya siapa Orang ini pernah memberikan rasa sakit kepadamu Bahkan Apa namanya itu Patah hati ya Pernah melukai hatimu Dan aku lihat Kalau sekarang tuh Kalian kayaknya sudah berpisah Atau sudah putus Sudah bercerai Ya, intinya kalian sudah ada perpisahan Oke, selamat bagi kalian disini Kalian bisa mendapatkan keberkahan ya Kalian akan mendapatkan keberlimpahan ya Kalau aku lihat disini sekarang Pikiran kalian akan lebih berpositif ya Kalian akan berpositif thinking Terus itu juga Apa yang ingin kamu wujudkan Terwujudkan akan terwujud semuanya Ya, ya mungkin Enggak semuanya Tapi Yang sekiranya dalam waktu dekat Bisa terwujud Ya, dalam hal-hal kecil lah ya Bukan berarti yang Tapi bisa jadi Bisa jadi Mungkin aku harus nyebutnya beberapa Atau Sedikit banyak lah ya Sedikit banyak Kalian akan mendapatkan Keberlimpahan Atau mewujudkan keinginan kalian ya Kalau aku lihat disini Kalian akan mewujudkan keinginan kalian Kalian akan merasa bahagia Dan bersyukur Atas terwujudnya Keinginan kalian ini Dari hal segi apapun sih Kalau aku lihat disini Intinya disini Yang membuat kalian bahagia Yang membuat kalian Merasa bersyukur banget Gitu Terutama disini Tentang Merawat diri Ya Love self Kayak gitu Karena aku lihat disini Kalian lebih memilih Untuk pilihan yang Sehat-sehat aja deh Untuk hidup kalian Jika memang ngejalin hubungan Dengan orang yang sebelumnya Itu justru malah Membuat kalian stress Terletekan Menyakitkan Dan Memang pilihan yang terbaik Adalah untuk sendiri Terlebih dahulu Meninggalkan dia Ya itulah Yang akan kalian lakukan Kalau aku lihat disini Karena kalian akan membuat Pilihan yang sehat Dalam cinta Dan hidup kalian Terus juga Aku lihat disini Kalian akan mencintai Diri sendiri Bahkan disini Ada yang dari kalian ini Sekarang lebih Memilih untuk Merawat diri sendiri aja Gitu ya Treatment Kecantikan Atau Bukan ngegym Atau mungkin Ya shopping Atau liburan Traveling Apalah ya Intinya kalian disini Membuat diri kalian bahagia Ya Dalam segi apapun Kalian akan Mewujudkan Kebahagiaan Kalian itu Gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Oke Nampaknya kamu akan Berdealing dengan Seseorang yang Memang pendiam Disini Atau mungkin Saat ini Kamu memang Berdealing dengan Seseorang yang pendiam Terus itu juga Orangnya pelin-pelan Orangnya Canggungan Terus itu Dia akan Menunjukkan Kebaikan diri dia Ya Kalau memang Kamu itu Sudah bisa Merespon dia Dengan baik Dan kamu Mau terbuka Duduan sama dia Maka dia akan Terbuka Terhadap diri dia Gitu ya Tentang diri dia Terus juga Kadang Orang ini tuh Menunjukkan Ketidak dewasaan Secara emosional Ya Kekanak-kenakan Punya sifat yang Kekanak-kenakan Terus juga Kadang-kadang Suka Apa ya Gak jelas Suka Gak jelas Suka apa sih Namanya Tiba-tiba Tiba-tiba Marah Tiba-tiba Ya intinya Sensitifan ya Sensitifan orangnya Terus itu juga Aku merasa Orang ini selalu Merasa waspada Merasa tidak pernah Aman Gitu loh Dan Orang yang Banyak sekali Kebingungan Tentang segala sesuatu Bahkan Kalau ngejaliin Hubungan sama kamu Kadang-kadang suka Bingung Mau ngapain Atau tujuannya apa Mau dibawa kemana Itu masih bingung Orang ini Terus itu juga Apa ya Orang ini Gampang kehilangan Kalau misalkan Dia Berpisah Berpisah dengan kamu Terkadang Sampai dia Frustasi loh Kalau misalkan Kehilangan kamu Tapi sedangkan Ketika kalian bersama Kamu sering Dianggurin sama dia Karena orang yang Terlalu canggung ya Orang yang pendiam juga Jadi Kalau aku lihat Kalau misalkan Kalian ini Berpisah Orang ini Kayak sedih Gitu ya Terus itu Patah hati Gitu loh Frustasi Gitu Entah nih Kenapa orang ini Seperti ini Dan Bagi kamu Sekarang yang sudah Berpisah dengan Orang lamamu ini Atau ya Gak ada kejelasan lah Kayak mana Bentuk cerita Hubungan kamu Dengan yang lama Aku lihat Selamat bagimu Kamu akan bertemu Dengan sosok orang baru Disini Justru malah Orang ini akan Memberikan kamu Suatu Kepastian Atau bahkan Komitmen yang kuat Bersama dia Orang ini Akan membuat Kamu yakin Ya untuk bisa Berkomitmen Kalau misalkan Kemarin kamu Kemarin-kemarin Kamu itu Belum siap Untuk berkomitmen Aku rasa orang ini Bisa menjebol Pertahanan kamu Tentang Keraguan Tentang komitmen Ya jadi orang ini Kayak akan Bisa menjebol Pertahanan kamu Tentang Tidak siapan dirimu Dalam berkomitmen Ya Terus itu juga Sebenarnya Aku lihat Perasaan kamu Sekarang itu Benar-benar Hambar Tentang percintaan Ya kamu Tidak terlalu Berfokus pada Percintaan Atau mungkin Koneksi antara Kamu dengan Si dia Orang lama ini Itu masih Hambar Ya Atau mungkin Kamu dengan Yang baru Juga masih Hambar Sebenarnya Jadi situasi Kamu dengan Siapapun Dengan orang lama Ataupun dengan orang baru Kamu sebenarnya Masih yang Hambar Belum Belum ada Percikan Percikan Yang Menggebu Tentang Perasaan cinta Belum Terus itu juga Kalau aku lihat disini Kamu ini berdiling Dengan orang-orang Yang memang Berjarak ya Cukup jauh Di antara kalian Entah ini Dengan orang lama Atau mungkin Ini dengan orang baru Tapi aku lihat disini Lebih ke orang lama Ya Orang lama Kamu ini Nampaknya Berjauhan Dengan kamu Terus Aku lihat Ada faktor Perpindahan Yang membuat kamu Dengan orang lamamu Ini Berpisah Ya Ini bisa jadi Karena dia Berpindah pekerjaan Atau berpindah Tempat tinggal Terus Aku lihat Orang ini Kayak Ditempatkan Pada Pilihan Dalam hidup dia Harus meninggalkan Kamu Atau Kembali Dengan kamu Tapi orang ini Memang punya sifat Yang gengsi Gengsian ya Jadi kayak Dia Saat ini Situasinya Kamu Dengan si orang Lamamu ini Kayak Kamu diabaikan Gitu loh Ya Kayak Kamu ditinggalkan Gitu Kayak Nggak diperdulikan Gitu Sama orang Lamamu Tapi Kalau aku lihat Orang bakal datang Lagi Ya Orang Lamamu ini Akan datang lagi Karena Kalau dia Terlalu lama Berpisah dengan kamu Dia merasa Semakin rindu Semakin Kehilangan Semakin frustasi Semakin patah hati Kalau aku lihat ya Jadi Kalau keputusan dia Di awal Itu kayak Pede banget Nyinggalin kamu Tapi juga Ending-endingnya Datang lagi Apalagi disini Ada nine of Wands Ya Dia akan datang lagi Bahkan disini Dengan keyakinan Gitu Bahwa kamu Akan bisa Dia gapai Kembali Bahwa kamu Akan bisa Memberikan dia Kesempatan Kembali Karena aku lihat Juga Disini Dia akan Memberikan Suatu effort Ke kamu Atau mungkin Dia akan Membicarakan Sesuatu Ke kamu Untuk Kembalinya Hubungan Kalian Untuk Terjalinnya Lagi Hubungan Di antara Kalian Bahkan disini Dia itu Mengiming-imingi Kamu Komitmen Atau Hubungan Yang Lebih serius Kayak gitu Aku lihat disini Dia akan Mengambil Suatu Langkah Yang cukup Besar Untuk Mendapatkan Perhatian Kamu lagi Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu lagi Seperti itu Kalau aku lihat Tapi hati-hati Kalau aku lihat Disini Ada sesuatu Yang akan Terbongkar Ini dari Kamu Ataupun Ini dari Si dia Orang lama Atau mungkin Ini dengan Orang baru Ya Tapi intinya Ada sesuatu Yang terbongkar Di antara Kalian bertiga Karena disini Ada energi Tentang Perselingkuhan Atau Kebohongan Yang masih Tertutup-tutupi Dan hati-hati Ini akan Terbongkar Ya Sebenarnya Aku lihat Disini Kamu Ataupun Orang Yang sedang Berdealing Dengan Kamu Itu Kayak Udah Dikasih Insting Kayak Udah Dikasih Apa Namanya Petunjuk Ya Bahwa Ada yang Berbohong Atau Ada yang Berselingkuh Tapi Kalian Kayak Men-denial Gitu Pura-Pura Pura-Pura Tidak Tidak Mengetahui Insting Ini Datang Karena Memang Kalian Tidak Mau Terungkap Atau Terkuak Kebohongan Itu Atau Perselingkuhan Itu Kalian Kayak Gak Siap Untuk Mengetahui Kenyataannya Seperti itu Makanya Kalian Men-denial Disini Entah Ini Kamu Entah Ini Orang Barumu Yang Akan Datang Ini Atau Orang Lamamu Ya Entah Apa Tapi Ini Tentang Sesuatu Yang Selama Ini Dirahasiakan Ya Sesuatu Yang Selama Ini Kalian Rahasiakan Tapi Sayangnya Apapun Yang Dirahasiakan Ataupun Siapapun Yang Berselingkuh Disini Nampainya Akan Ketahuan Gitu Jadi Kalau Aku Sarankan Bersiap Siap Siapkan Hati Dan Siapkan Mental Oke Ini Kalau Aku Lihat Kamu Juga Berdeling Dengan Seseorang Yang Memang Gimana Ya Orang Ini Tidak Bisa Menunjukkan Hal Romantis Dia Di Publik Di Tempat Keramaian Atau Di Tempat Umum Orang Ini Juga Punya Prinsip Gini Oke Dia Akan Berkomitmen Dengan Seseorang Tapi Dia Tetap Ingin Kebebasan Sehingga Dia Akan Berperilaku Atau Bersikap Seolah Dia Masih Lajang Ya Bisa Jadi Ini Orang Lamamu Atau Orang Barumu Ya Kalian Situasikan Aja Karena Disini Aku Lihat Kamu Akan Berliling Dengan Dua Orang Ya Terus Itu Juga Sebenarnya Orang Ini Ya Orang Yang Ingin Merasa Selalu Lajang Ini Juga Itu Kayak Memberikan Ruang Untuk Mau Fokus Sama Karir Silahkan Mau Fokus Dengan Teman Teman Silahkan Seperti Itu Karena Dia Pun Ingin Seperti Itu Jadi Walaupun Kalian Berkomitmen Aku Lihat Disini Orang Ini Memang Punya Sifat Yang Ingin Selalu Bebas Ingin Selalu Terlihat Lajang Seperti Itu Jadi Kamu Mungkin Akan Sulit Untuk Bisa Bertemu Dengan Orang Ini Atau Kamu Akan Sulit Apalagi Kalau Misalkan Kamu Perempuan Kalau Perempuan Kan Sukanya Main Hati Maksudnya Main Pake Perasaan Kayak Gitu Kalau Dia Laki Lakinya Berbuat Seperti Itu Mungkin Kamu Akan Selalu Sakit Hati Terus Sama Dia Oke Jadi Inilah Keberkahan Cinta Yang Sebentar Lagi Akan Kamu Dapatkan Akan Ada Dua Orang Disini Yang Akan Datang Ke Kehidupan Kamu Orang Baru Dan Orang Lama Jadi Dan Mungkin Juga Akan Ada Sesuatu Yang Terbongkar Dari Kalian Maka Dari Itu Bersiap Siap Untuk Mempersiapkan Mental Dan Emosional Kalian Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Kalau Belum Sudah Udah Nggak Dipaksakan Dan Untuk Zodiac Disini Ada Cancer Scorpio Dan Pisces Leo Aries Sagittarius Aquarius Libra Disini Ada Zodiac Pisces Tidak Menutup Pemungkinan Kedua Belas Zodiac Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye